Rekan-rekan jangan sampai Anda tidak bisa login ya di akun Anda Ini benar-benar harus hati-hati rekankan ya Karena ini sudah detik-detik kita tinggal Cos ya Tonton video ini sampai habis biar tidak gagal paham Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi rekankan pecinta aplikasi penghasil cuan Kita bertemu lagi bersama saya di Dev Channel Bagi Anda yang baru berkunjung di Dev Channel Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya Supaya Anda selalu mendapatkan info-info terupdate dari Dev Channel Dan apabila channel ini juga bermanfaat Buat rekanan Anda, teman-teman Anda, para pencinta aplikasi penghasil cuan juga Tidak ada salahnya informasi ini Anda share kepada mereka Supaya mereka juga mendapatkan info-info terupdate dari Dev Channel Enaknya lagi, Anda tidak perlu repot-repot menjelaskan tentang aplikasi yang sedang kita bahas pada saat ini Hari ini, saya akan membahas tentang aplikasi Legend Network Ini aplikasinya sudah hampir mendekati Jos Gandus buat yang gratisan Buat yang berbayar, ya tidak usah diomongin lagi bro Anda mau jual, mau beli, itu kapan waktunya Anda yang tahu ya Saya hari ini khusus ngomong yang gratisan ya Yang gratisan, hati-hati rekankan ya Hati-hati, jangan sampai akun Anda setelah terlockout Anda tidak bisa login kembali Ini serius ya, ada kejadian di salah satu rekan kita yang sering berkunjung di Dev Channel ya Tapi sebelum saya membahas tentang aplikasi yang terlockout dan tidak bisa login kembali itu Saya mengingatkan pada semua rekan-rekan, segera lakukan ya Bagi yang belum untuk mengamankan private key Anda Dan Anda mengaitkan pada mungkin ke Trust Wallet atau ke Metamask Ya, segera lakukan itu Karena itu informasinya kita ini dari moderatornya loh bro Dari adminnya yang ada di grup Telegram Legend Network Indonesia itu ya Segera lakukan bro, karena prosesnya kayak gimana nanti untuk pencairan ya Nge-claim reward kita Itu gimana kan kita juga masih belum tahu ini prakteknya gimana nih Kita nunggu informasi nanti tanggal 24 Mudah-mudahan tidak mundur ya tanggal 24 Saya pelan aja ngomongin tanggal 24 April Nah, mudah-mudahan tidak mundur Untuk caranya, setiap video-video saya yang terakhir-terakhir ini Saya sudah siapkan di deskripsi video bro Jadi Anda tanya seribu kali pun jawaban saya sama Tonton tutorialnya ada di deskripsi video Apa mungkin ada rekan-rekan yang belum tahu caranya Buka deskripsi video Dimana sih bang deskripsi video Karena kejadiannya di aplikasi yang satunya saya waktu membahas itu Tonton tutorialnya di deskripsi video sudah ada linknya Deskripsi video itu yang mana sih Nah, ini bro ya Deskripsi video itu yang ini rekan-rekan Tunjukkan aja ini ya Ini saya contohkan ya Ini saya buka di konten video saya yang terakhir tentang legend network Ini Anda lihat di sini loh Tanda panah ini loh Tanda panah Silin pojok kanan ini ya Klik Maka muncul seperti ini Nah, ini sudah saya sisipkan Jadi Anda tinggal buka aja Kalau bisa berurutan ya Yang pertama Anda lihat ini Atau mungkin ya Cara amankan private key wallet Legend network Ke metamask dan trust wallet Sebelum nonton ini Kalau bisa nonton ini bro Karena ini yang pembahasan Di metamask pertama ya Terus ini ditonton Terus ini klarifikasi Mohon maaf tutorial sebelumnya Salah simbol Nah, untuk yang metamask Saran saya langsung nonton ini aja rekan-rekan Kalau Anda ingin mengaitkan private key Anda Nonton yang ini aja Sekaligus Anda mungkin menampilkan LGX Anda di sini ya Terus ada yang tanya Bang, caranya untuk cari smart kontraknya gimana? Sudah ada di sini semua Ya Anda tonton Saya nggak akan jelaskan lagi Karena nanti kesannya dobel-dobel ya Saya hanya mengingatkan di deskripsi video Untuk penjelasan saya tentang legend network Sudah ada semua tutorial-tutorialnya Sudah saya siapkan Jadi selalu saya sisipkan ini Di deskripsi videonya ya Anda buka ya nanti ya Termasuk di sini nanti Kalau Anda memang belum Mengamankan private key Anda Atau mungkin Anda belum bikin walletnya Yang khusus LGX ya Baik di trust wallet maupun di metamask Pastikan segera mungkin Sesegera mungkin Itu ya Itu saya sudah ingatkan dari beberapa hari yang lalu Semenjak saya tahu informasi itu pertama ya Oke Yang kedua sekarang Yang terakhir ya Biar tidak panjang-panjang Karena ini hanya segilas info ya Jangan sampai akun Anda itu terlock out Terus bisa login kembali bro Ya Karena kenapa Semua itu bakal terlock out Termasuk saya mungkin Kalau tidak membuka beberapa jam Atau tidak membuka satu hari Itu akun saya akan terlock out bro Terlock out Habis itu login ya Masukkan aja itu Login kembali Bisa kok Bisa kok Lancar jaya kok Terus kalau Anda misalnya tidak masuk Misalnya Tidak bisa masuk Ini password Ini email saya sudah benar kok salah bang Itu yang saya ulas kemarin ya Beberapa hari yang lalu termasuk kemarin ya Biasanya itu karena Anda kopas Copy paste email Anda Ke legend network pada saat login Sehingga ada spasi biasanya Itu dihapus dulu Saran saya sih bro Enaknya itu kalau nulis email itu Ditulis manual Jangan copy paste Ini serius ya Untuk login-login itu kayak gitu ya Aplikasi-aplikasi apapun Kalau kita login Kalau bisa ditulis manual Jangan copy paste Biasanya ada yang tidak terbaca memang ya Itu masukan dari saya Kalau Anda mau Kalau Anda mau ya apa-apa Jadi jangan keburu bilang Bang ini gimana bang Akun saya terblokir bang Padahal tidak terblokir ya Kayak gitu saya ingatkan Itu yang pertama Dan ini Kejadian ini baru tadi Siang kelihatannya Ada yang komen di Konten video saya Di konten video saya Tentang Yang pembahasan tentang legend network Akunya tiba-tiba Nggak mau login Minta google authenticator Kode Hangus punya gue Gitu ya Sambil komen gini Saya penasaran Langsung saya komenin ya Langsung saya komenin Seperti ini rekan-rekan Kok bisa bang Ceritanya gimana Nah Jawabannya beliau sendiri Inilah Yang akhirnya Kita langsung tahu jawabannya Seperti ini Tadi bang Saya lock out Jadi dia memang lock out ya Buat ganti akun yang satunya Ini sudah jawabannya ini ya Akun satunya Nggak apa-apa sih Tiba-tiba pas lock out lagi Dan masuk ke menu utama Saya masukkan email dan Sandi Terus Verifikasi capcahnya Lalu minta kode Ini ya 2FA ini Authenticator ini ya Nah Entah dari mana itu bang Tapi Nggak apa-apa bang Makasih info-infonya Sukses terus bang Gitu ya Saya jawab ini ya Belum dijawab sama beliau nya ya Oh Abang ini Satu HP Tapi akun lebih dari satu Ini saya sudah Katakan Berkali-kali ya Sama rekan-rekan ya Di beberapa konten video saya Tentang bahas Aplikasi apapun ya Bukan hanya legend network Tapi saya pernah bahas Di legend network Tentang yang ada Tuyul-menuyul Tuyul-menuyul Malah ahlinya tuh ya Biar Bisa nggak ketahuan Caranya dia gimana Wah ahli pokoknya Ada yang komen di Konten video saya sebelumnya Punya saya aman nih bang Punya gue aman bang Gue punya Sekian ribu Dolar gitu Mantap ya Itu mantap Kalau nggak ketemu ya Ini rekan-rekan Ini rekan-rekan Aplikasi apapun Anda itu kalau bisa Satu HP Satu akun Satu ID Ya Misalnya Anda punya akun keluarga Jangan pernah login Pakai akun Anda Di HP Anda maksudnya Jangan pernah loginkan Di HP Anda Jadi biarkan dia Loginnya di HPnya sendiri Misalnya Anda ini Punya akun Anak Akun istri Atau sebaliknya ya Punya akun suami Punya akun anak Maka HPnya itu Sendiri-sendiri bro Ya Sendiri-sendiri rekan-rekan Jangan jadi satu Tapi disitu ada Tiga akun Login lockout Terdeteksinya Satu IP address Satu alamat Satu HP Dan itu Bisa dianggap Apa ya Cloning Atau Nuyul Bahasanya ya Jangan Kalau bisa disini Satu HP Satu akun Satu HP Satu ID Ya Itu Rekan-rekan Ya Bisa Bisa dimengerti Rekan-rekan Jadi Jangan Sampai Terjadi Seperti ini Sayang banget Ini detik-detik Terakhir Ini detik-detik Mau Klaim Informasinya gitu ya Tanggal 24 Sekarang sudah tanggal 22 Aduh 22 Jadi ini Jangan sampai terjadi Sampai Rekan-rekan Ini mudah-mudahan Nanti Saudara Budi ini Ada solusi ya Nggak tahu Gimana ya Beliau nya mungkin Akan mencari Caranya Tapi yang jelas Kalau sudah satu HP Lebih dari satu akun Itu akan terdeteksi bro Gitu ya Walaupun cuma Anda Mau ngecek Jangan pernah Melodinkan di HP Anda Serius Yang HP Anda itu Ada akun Akun Legend Network Anda Atau akun Aplikasi yang sama Dengan aplikasi Yang akan Dilojinkan Jangan bro Serius ini ya Mending Biarin aja Kalau nggak bisa Login gara-gara HPnya nggak support Biarin nunggu nanti Kalau bisa Loginkan ke HP Yang tidak ada Aplikasi yang sama Oke bro Mudah-mudahan Sekilas info ini Bisa dipahami Sama rekan kan Dijaga baik-baik ya Akunnya dijaga baik-baik ya Rekan kan Ini Untuk Anda sendiri Ini sudah waktunya Bisa panen Jangan ngomongin harga Harganya mau berapapun Sekarang ini Ya sudah kita ikutin Kita tahu Kripto ya gitu-itu ya Tahu ya gitu ya Ya menurut saya sih Nggak usah Kalau di kripto itu Jangan panik ya Jangan gampang panik Ya biasa saja Sebenarnya aset kita tetap ya Anda nggak usah bingung Anda beli Satu LGE Misalnya ya Di harga Rp20.000 Tiba-tiba LGE-nya turun Harga Rp16.000 Ya tetap Anda punya satu LGE bro Ya LGE-nya itu tetap Nggak berubah Ya sama dengan Anda beli emas sekarang Harganya Rp20.000 Satu gramnya Tiba-tiba Emas turun Rp16.000 Pertanyaan saya Emas Anda berapa sekarang Ya tetap satu Satu gram Iya apa enggak Nah jangan panik Harga naik turun Ya sudah di hold aja Kalau Anda kepingin untung Ya nanti jualnya Di saat harganya naik Gitu Gampangnya gitu Sama dengan emas Gitu aja ya Jadi Koin Anda Atau token Anda Tidak berubah jumlahnya Jumlahnya tidak berubah Yang berubah itu Value-nya Nilainya ya Nilainya Weh gaya Jadi dibikin nyantai Apalagi kita yang gratisan Yang gratisan Nanti harga mau naik Mau turun Ya sudah Terserah kita Kita mau jual di harga berapapun Kita mau hold Atau gimana Ya terserah kita Itu ya Kita spesialis Ngomongin gratisan ya Saya enggak ngomongin Yang beli atau jual Wah itu Saya Soalnya saya sendiri Enggak ngelakukan Gitu loh bro Saya enggak akan komen Sesuatu yang Enggak saya lakukan Jadi nanti Jadinya Enggak seru Ya Gitu ya rekan-rekan Mudah-mudahan informasi ini Bermanfaat buat semuanya Mohon maaf Kalau ada salah-salah kata dari saya Yang paling mencotong ini Salam sehat dan Sukses selalu Salam cuan